Memperingati HUTNI ke-74, Kodam II Sriwijaya menggelar lomba menembak eksekutif di Markas Denpom, Palembang. Dalam perlombaan menembak tersebut, Gubernur Sumsel Hermanderu dan Bupati Musibanyu Asin adu kepiawan menembak. Suasana akrab terlihat pada lomba menembak eksekutif HUTNI ke-74. Di lapangan tembak polisi militer di Jalan Merdeka, Kecamatan Ilirparat 1, Kota Palembang. Lomba menembak ini diikuti para pejabat-pejabat provinsi hingga daerah. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu dan Bupati Musibanyu Asin, Dodi Alek Nurdin, ikut bersaing untuk menjadi yang terbaik. Kapolda Sumsel Irjen Firly Bahuri, yang juga Ketua KPK terpilih, ikut meramaikan lomba menembak eksekutif bersama Pangdam II Sriwijaya, Mejentendi Irwan. Lomba menembak eksekutif dalam rangka kegiatan perangkaian hari ulang tahun ke-74 Tentara Nusungan Indonesia tahun 2019. Di antaranya menembak eksekutif ke pejabat-pejabat daerah, FKPD Kabupaten dan Kota, mampu kepeda provinsi Sumatera Selatan. Termasuk juga para kemandan satuan dan perhuda TNI dan Polri yang ada di Sumatera Selatan. Kastam II Sriwijaya menjadi yang terbaik dalam lomba ini. Kemudian peringkat kedua direbut Bupati Musibanyu Asin, Dodi Alek Nurdin, sedangkan peringkat ketiga diraih Kapolda Sumsel Irjen Polisi Firly Bahuri. Dari Palembang Muhammad David, AY News melaporkan.